Yang pertama, kita bisa mengedukasi masyarakat. Yang kedua, pemberitaan itu bisa menunjukkan masyarakat. Jadi, dengan tidak mengurangi hikmatnya, pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu sampai, maksud dan tujuan itu. Sambilnya juga, nanti mungkin ke depan kita akan banyak event, saya minta rekan-rekan dari pers mungkin bisa ikut berdampingan kegiatan mungkin, misalnya ke depan ini ada kegiatan seperti puasa, ada kegiatan hari raya dan kegiatan-kegiatan sebelumnya, tolong kita dibantu. Yang lain juga bisa. Saya kena percaya rekan-rekan pasti sudah kenal nih, dengan para-para Kapolsek, yang lain pasti sudah kenal. Yang terakhir, saya atas nama Kapolres Tegal, mengucapkan selamat hari PES Nasional. Kita doakan PES Nasional ini, kita doakan khususnya PES yang ada di Kapolres Tegal ini, semakin maju, semakin hebat, semakin... Jangan lupa subscribe ya!